Pemirsa cuaca buruk di beberapa daerah menjadi bencana, diantaranya di Bondowo Soja Timur, banjir bandang susulan terjadi di desa Sampol. Di Bandung, Jawa Barat, debit air sungai Citaro meningkat hingga merendam kampung Cienteng, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Sementara di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, puluhan speed regular tujuan tarakan bulungan tidak dapat beroperasi akibat banjir. Inilah hasil rekaman video amatir saat kejadian banjir bandang keempat kalinya selama bulan Februari yang menerjang desa Kampung Baru dan desa Sampol. Beberapa rumah dan sejumlah fasilitas umum rusak parah. Banjir bandang membuat warga sekitar lereng ijen khawatir, pasalnya membuat material pasir, lumpur, dan bebatuan. Puluhan petugas Polres Bondowo Soja dan Kodim 0822 kembali disiagakan guna mengantisipasi adanya banjir bandang susulan yang lebih besar. Akibat intensitas hujan yang tinggi membuat debit air sungai Citaro menaik dan membuat banjir di Kampung Cienteng, Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kian meninggi. Petugas Babin Sabala Endah memberikan peringatan bahaya banjir dan warga diimbau lebih waspada, terutama ketika hujan mengguyur kawasan Bandung. Lain halnya di Bulungan, Kalimantan Utara. Akibat banjir selama dua hari, puluhan speed reguler tujuan Tarakan Bulungan tidak dapat beroperasi. Ratusan calon penumpang pun tidak dapat berangkat. Pihak pengolah kapal reguler tidak dapat memastikan kapan kapal akan dioperasikan kembali. Banjir kali ini juga membuat sebagian listrik di kota Bulungan Padam, serta sebagian warga mengusir ke kota Tarakan guna menghindari banjir lebih tinggi. Tim kontributor Berita 1 Bondowoso, Jawa Timur, Bandung, Jawa Barat, dan Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih telah menonton!